Rizik masih lama dalam kurungan belum bisa bebas berkuar Ditulis oleh Mr. Naibah di SeaWorld.com Halo selamat menyaksikan channel Tanda Seru Rizik masih berjuang sendirian untuk membebaskan dirinya Usah dinyatakan bersalah dalam 3 kasus yang menjeratnya Yakni hasil swab di rumah sakit Umi, kerumunan di Petamburan dan Megamendung Rizik yang selama ini mengklaim dirinya adalah imam besar Dan di belakangnya akan ada jutaan lebih umat yang akan siap mati membelahnya Kini hanya isapan jempol semata Pun yang katanya para bohir dan para ahli-ahli hukum akan siap menjadi tamengnya Kini hanya bualan belaka Semuanya pada kocar kacir usah Rizik dipaksa menyerahkan diri Sebelum pihak kepolisian bertindak lebih tegas lagi Seharusnya, klaim kuasa hukum Rizik, Ihwan Tuan Kota Hari Senin 9 Agustus 2021 Si Rizik ini bebas sesuai dengan keputusan pengadilan negeri Jakarta Timur Yang mestinya bajulis hakim saat itu menetapkan kejelasan status penahanan Habib Rizik Bila sudah menjalani 8 bulan penjara Jadi, menurut hitungan mereka Semenjak ditahan 8 bulan lalu dalam kasus kerumunan Petamburan Jakarta dan Megamendung Bogor Si Rizik ini sudah bebas di tanggal 8 Agustus kemarin Namun, Rizik malah diperpanjang masa penahanannya 30 hari ke depan Nasib Rizik memang sial, sudah jatuh tertimpa tangga pula Permintaan kuasa hukum Rizik agar dibebaskan dulu baru ditahan kembali Tidak diterima dan tidak masuk akal Memang bagi pengadilan tinggi Karena masih banyak kasus-kasus lain yang pantas dijeratkan kepada dik Yang doyan lari atau melari ini Pengadilan tinggi pastinya punya pertimbangan untuk menahan Rizik daripada membebaskannya Karena Rizik ini sangat licik dan liar Sehingga tidak mau kecolongan dengan kelihayaan Rizik untuk melarikan diri Adalah kewenangan pengadilan tinggi atau PT Jakarta Yang memutuskan melanjutkan penahanan Habib Rizik dalam 30 hari ke depan Terkait perkara lain, yakni swab rumah sakit UMI Sementara memang kronologis hukuman Rizik sudah difonis dalam 3 kasus yang menjeratnya Yakni hasil swab di rumah sakit UMI Kerumunan di Petamburan dan Megamendung Untuk kasus swab rumah sakit UMI Rizik menempuh langkah banding Atas putusan PN Jaktim yang memfonisnya 4 tahun penjara Sementara dalam perkara kerumunan Petamburan dan Megamendung Rizik sudah ditahan sejak Desember 2020 Pun fonis dari PN Jaktim dalam kasus kerumunan Petamburan ke Rizik Yakni 8 bulan kurungan penjara Sementara terkait kasus kerumunan Megamendung Rizik difonis hukuman denda sebesar 20 juta rupiah Terkait fonis itu, Rizik juga sudah mengajukan banding ke PT Jakarta Namun pengadilan tinggi Jakarta dalam putusannya Menguatkan fonis PN Jaktim dalam kasus kerumunan Petamburan Majelis Hakim yang mengeluarkan penguatan putusan itu Adalah Sugeng Hyanto, selaku ketua dan anggota Tony Pribadi dan Yahya Syam Putusan PT Jakarta itu dibacakan pada Rabu 4 Agustus 2021 Pengacara Rizik Aziz Januar protes Penahanan yang dilakukan PT Jakarta terhadap kliennya Dia menegaskan sesuai fonis Habib Rizik mestinya sudah bebas dari penahanan kasus kerumunan Petamburan Aziz bilang sudah mengirimkan surat ke PT Jakarta Tertanggal 4 Agustus 2021 Terkait penahanan Rizik untuk perkara nomor 221 Garing Pitsus Garing 2021 Garing PNJKT Tim Yang akan berakhir 8 Agustus 2021 Dengan fonis 8 bulan kurungan Sehingga harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum Namun justru PT DKI Jakarta merespon dengan mengeluarkan penetapan penahanan Terhadap Rizik terkait perkara nomor 225 Garing Pitsus Garing 2021 Garing PNJKT Tim Hal ini otomatis membuat para kuasa hukum Rizik mencak-mencak dan emosi Namun hanya bisa menumpahkan semuanya itu ke salah satu stasiun televisi Yang selalu mengikuti perkembangan Dan selalu terdepan dalam memberitakan kasus Rizik ini Apalagi kalau bukan TV One Ya, TV milik Bakri ini tidak menyiarkan kasus narkoba yang menjerat Nia Ramadhani dan Ardi Bakri Tapi sangat intens memberitakan dan seakan-akan membela kasus Rizik ini Terbukti TV One ini dengan mendatangkan narasun berpakar hukum pidana Prof. Muzakir Dalam wawancara kabar petang TV One Prof. Muzakir menganalisa persoalan ini Menurut dia, polemik ini berawal dari putusan pengadilan negeri Jakarta Timur Yang mestinya menjelis hakim saat itu menetapkan kejelasan status penahanan Habib Rizik Bila sudah menjalani 8 bulan penjara Dia menyampaikan demikian Karena merujuk pasal 197 ayat 1 huruf K Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP Ia bilang putusan pengadilan negeri wajib mencantumkan status penahanan Jadi dalam diktum putusan diatur begini pada huruf K Statusnya harus jelas Apakah masih ditahan 1 atau masih harus ditahan atau dibebaskan Jadi kalau ditahan berarti dilanjutkan Kalau tidak ditahan itu dibebaskan atau dilepaskan dari tahanan Kata Muzakir dalam kabar petang TV One Yang dikutip Viva pada Rabu 11 Agustus 2021 Tapi apapun itu yang jelas Rizik harus kembali sabar Dan lebih banyak berbuat kebaikan Selama dalam masa hukuman Sehingga ketika bebas nanti Bisa menjadi imam yang baik Bukan perusuh Bukan tukang cacimaki Dan bukan merasa orang paling benar di dunia ini Nah menurut Anda? Setelah cuitan memenya viral Elit demokrat ini menantang untuk ditangkap Ditulis oleh Nafi Seward Di Seward.com Halo selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru Beberapa hari lalu penulis sudah mengangkat tulisan Tentang kelakuan elit demokrat Yang menghina simbol negara Penulis juga langsung cuit ke partai mereka SBY, AHI dan IBAS Terkait kelakuan elit mereka Yang begitu mudahnya melakukan penghinaan Terhadap simbol negara Mungkin mereka merasa bangga Atas kelakuan elitnya Dan tadi penulis tidak sengaja melihat Cuitan Dennis Regar berikut ini Dalam media lainnya Penulis melihat jika elit demokrat Bernama Rahlana Siddiq Menantang untuk ditangkap Ayo Pak Jokowi Penuhilah harapan para pendukung Anda Yang sudah berpayah-payah begini Tangkap saya Tangkap pembuat gambar Tangkap para aktivis Yang sudah lebih dahulu mengunggah Cuit Rahlana Siddiq Informasi yang sama tentang Rahlana Siddiq yang menantang untuk ditangkap Juga bisa dilihat di media resmi ini Hebat banget ya Kelakuan elit demokrat Bernama Rahlana Siddiq Bukannya minta maaf Atas kelakuannya Malah menantang untuk ditangkap SBY, AHI dan IBAS Pasti sangat-sangat bangga Atas kelakuan Rahlana Siddiq ini Mungkin Rahlana Siddiq ini merasa yakin Bahwa dia tidak bersalah Karena screenshot cuitannya Yang sudah viral Tidak bisa dijadikan laporan Seperti kata Dennis Regar di atas Yaudah karena penulis orangnya Sok baik Jadi penulis bagikan dua link cuitan asli Rahlana Siddiq tersebut Berikut ini Jika kita buka link pertama di atas Maka akan kelihatan bahwa cuitan Tidak ditemukan Begitu juga ketika link kedua dibuka Kelihatan bahwa cuitan Tidak ditemukan Pertanyaannya Apakah link yang tidak ditemukan itu Masih bisa dilacak? Tentu saja Penulis tidak akan memberitahukan caranya Secara detail Karena ini merupakan salah satu teknik Dalam ilmu forensik data Dalam mengungkap sebuah fakta jejak digital Dan bisa mengganggu proses penyelidikan Penulis hanya menggunakan cara sederhana saja Pihak berwajib pasti memiliki cara yang lebih canggih Yuk kita bahas lebih lanjut Jika kita telusuri link pertama Link tersebut dibuat oleh Rahlana Siddiq Sebagai balasan kepada akun twitter At Cagup Nyinyir 2 At Bengkel Tanah 2 Dan 3 akun twitter lainnya Cuitan tersebut dibuat olehnya Pada tanggal 28 Juli 2021 Jam 8 lebih 18 PM Jika kita telusuri link kedua Link tersebut dibuat oleh Rahlana Siddiq Sebagai balasan kepada akun twitter At Gunawan 94 sekian-sekian Cuitan tersebut dibuat olehnya Pada tanggal 7 Agustus 2021 Jam 3 lebih 18 AM Jadi sudah dua kali Rahlana Siddiq melakukan cuitan meme tersebut Yaitu pada tanggal 28 Juli 2021 Dan 7 Agustus 2021 Akan ada selisih perbedaan jamnya saja Karena situs yang penulis pakai Untuk melacak link cuitan tersebut adalah Situs luar negeri Yang memiliki standar waktu AM dan PM Berbeda dengan Indonesia Yang menggunakan standar waktu WIB Penulis jadi ingat ketika orang kontras fitnah tulisan penulis tentang Raviopatra Muncul jam 17.07 WIB di SeaWorld Tanggal 22 April 2020 Padahal itu berdasarkan jam Amerika Yang punya selisih waktu 8 jam dari Indonesia Karena faktanya penulis baru publis tulisan Raviopatra Pada tanggal 23 April 2020 Jam 0.00 lebih 0.07 WIB Tepatnya pada jam 0.00 0.07 lebih 50 detik WIB Sesuai dengan data dari tim ITC World Intinya dua buah cuitan Rahlana Siddiq itu fakta yang tak terbantahkan Dan lucunya Rahlana Siddiq mengakui bahwa akun Twitter pribadinya diretas Pada minggu 8 Agustus 2021 malam Dan dimuat dalam situs kabar24.bisnis.com Jadi netizen yang budiman Semalam 8 Agustus 2021 akun saya diretas Tiba-tiba saja akun saya keluar atau lockout sendiri Saat saya sedang akan mengirim tweet Ada pesan SMS masuk ke nomor GSM saya dari Twitter Isinya kode reset password saya Padahal saya tidak pernah meminta tweetnya Pada tanggal 9 Agustus 2021 Rahlana Siddiq sendiri menepi spekulasi akunnya diretas Hanya sebagai alasan mengingkari cuitan bergambar Presiden Jokowi yang bikin heboh Bazar RP mengira akun saya dihack Cuma dali untuk mengingkari tweet saya Yang mengunggah gambar Jokowi Lucu juga Saya tidak pernah menganggap gambar itu salah Bagus malah Kata Rahlan Dalam media tersebut Rahlan menyebut tweet berisi karikatur Presiden Jokowi sebagai kritik tajam Kritik tajam dengan sebuah meme seperti itu Indikah pendidikan politik santun Yang diwariskan SBY kepada elitnya selama ini Pantas saja suara demokrat selalu anjolak setiap pilpres Ternyata kelakuan elitnya seperti itu Apalagi simpatisan dan kader yang di bawah Apakah rakyat Indonesia yang cinta NKRI masih mau memilih Partai Demokrat tahun 2024 nanti? Bagaimana?